Hai Assalamualaikum Hai Halo semuanya teman-teman apa kabar mudah-mudahan selalu dan jumpa lagi di channel aku Isma Jahira di video kali ini aku akan berbagi tips lagi untuk itu tonton videonya sampai selesai jangan skip dan pastikan juga untuk selalu berhubung channelnya itu dengan cara subscribe like share dan juga komentar nah jadi untuk video kali ini aku mau meracik lotion dengan bahan utamanya berupa handbody disini aku pakai dari merek Marina yang warna pink ya ini sudah ada kandungan sunscreennya dan juga ada moistnya jadi selain bisa membantu untuk mencerahkan juga melembabkan kemudian sunscreennya sendiri berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UPB teman-teman disini bisa menggunakan handbody dari merek apa aja dan gunakan yang banyak kandungan pencerahnya ya dan untuk bahan yang kedua disini teman-teman siapkan pula adalah baby oil bisa gunakan merek apa saja ya manfaat baby oil untuk kulit salah satunya bisa membantu melembabkan kulit mencegah kulit kering dan juga bisa membantu mencerahkan kulit karena dengan menggunakan baby oil juga bisa membantu mengangkat sel sel kulit mati ataupun kotoran yang numpuk pada kulit sehingga kulit nantinya akan lebih bersih lembab dan juga cerah dan untuk bahan yang ketiga disini teman-teman siapkan pula adalah air mawar boleh gunakan dari merek apa saja untuk air mawar ini manfaatnya selain bisa membantu melembabkan kulit juga bisa mencerahkan karena di dalamnya mengandung vitamin C selain itu juga menggunakan air mawar ini bisa membantu menyeimbangkan PH kulit ya sehingga kulit akan tampak lebih bersih dan juga sehat langsung aja kita raci pastikan siapkan wadahnya terlebih dahulu kemudian pertama masukkan dulu handbody nya di sini aku tuangkan sekitar kurang lebih satu sendok makan setelah itu baru kita tambahkan dengan baby oil untuk baby oilnya masukkan setengah sendok dan terakhir masukkan air mawar takarannya pun sama ya sekitar setengah sendokan nah setelah itu kita tinggal aduk semua bahan hingga benar-benar tercampur rata kalau sudah teman-teman bisa langsung menggunakannya silahkan gunakan racikan ini pada area badan ya tangan ataupun kaki dan gunakan saja secara rutin setiap hari mau di pagi siang ataupun malam hari ya apalagi sekarang teman-teman masih musim panas jadi kulit sangat butuh banget kelembaban ya biar kulit ataupun mungkin kaki tumitnya supaya tidak pecah-pecah teman-teman bisa oleskan racikan ini di malam hari nah jadi itu teman-teman untuk tips kali ini gimana cara meracik hand body pemotih yang bisa teman-teman gunakan di pagi siang atau malam hari sebelum tidur semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton videonya dan yang sudah selalu melukong channel ini sampai ketemu lagi di video aku berikutnya saya ismenjahira dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh